Kan mahasiswa jangan terlalu idealis Biasanya senior kepada junior mengatakan harus idealis Karena idealis punya keterbatasan yang serius Karena itu kita harus melihat juga cara berpikir ekstremsik Yang biasa disebut dengan realisme dalam epistemologi Yang mengaitkan kenyataan bahasawi dalam konteks kita dengan kenyataan di luarnya Cara berpikir signifian dan signifi di dalam strukturalisme Sebenarnya juga menunjukkan kinerja ekstremsik ini Karena yang signifian, yang menjadi penanda itu sebenarnya dimaknai oleh petanda Meskipun kemudian dijelaskan oleh para ahlinya sendiri bahwa Petanda yang dimaksud adalah bukan petanda kenyataan tetapi petanda konseptual Karena itu jawabannya adalah arbitrar Konsep itu disepakati bersama Kita mengenal istilah konsep, kita mengenal istilah Ini berangkat dari pemahaman kesepakatan Ini mirip benar dengan pandangan saintifik Sehingga disebut juga bahwa Bahwa strukturalisme itu sangat modernis Karena istilah konsep sendiri itu berangkat dari Cara berpikir sign Orang sign menganggap konsep itu kesepakatan Contoh misalnya konsep apa Konsep elektron itu bermuatan negatif Boleh tidak elektron itu kita ubah konsepnya bermuatan positif Jawaban orang-orang yang tidak mengenal pengertian konsep Mengatakan dia tidak boleh Tidak boleh dong konsep elektron itu sejauh ini kan negatif Tidak boleh disebut positif Sebenarnya itu jawaban dari orang yang tidak tahu konsep itu sendiri Kalau tahu bahwa konsep adalah kesepakatan Maka jawabannya tentu saja bisa Selama ini elektron dikatakan bermuatan negatif dan proton positif Lalu kita ubah proton yang negatif Elektron yang positif boleh saja Tapi tidak boleh mengubah prinsip Ketika kita masuk ke prinsip Prinsipnya adalah elektron dan proton itu tarik menarik Berrelasi, maka mau negatif, mau positif, mau tukar-tukarkan Setelah prinsipnya tidak berubah Proton negatif, elektron positif Tetap saja saling tarik menarik Seperti hanya ketika elektron dikatakan negatif Dan proton disebut positif Nah itu yang disebut dengan cara berpikir konseptual Berpikir secara kesepakatan Atau konvensi dalam teori linguistik Tadi saya contohkan misalnya dalam lukisan Itu seringkali kita melihat ada lukis Mengenai istilah lukisan realistik Atau beradilan realismo Ini lukisan yang bermakna karena ada unsur real di luar sana Yang dipindahkan ke dalam lukisan Tentu meski tidak dipindahkan 100% Tetapi lukisan ini lebih dekat dengan kenyataan Seperti gambar gunung yang cenderung seperti gunung secara umum Segitiga, warnanya biru Langitnya biru juga Nanti sawah di bawahnya hijau atau kuning Lalu jalannya terlihat Sungai-sungai dan beberapa gubuk yang sangat romantik Nah itu kelihatannya pandangan umum tentang alam di pedesaan Nah kenapa Kenapa yang demikian lebih bermakna ketimbang Kalau saya melukis gunung Rinjani Kawahnya yang kemudian saya cuma buat garis hitam Lalu dikasih lakukan ceruk-ceruk berwarna biru Orang-orang tidak tahu bahwa itu lukisan abstrak Padahal saya bilang bahwa Enggak itu lukisan Rinjani Mana gunungnya Ya karena Rinjani yang saya lihat adalah kawahnya Oke jadi Jadi Rinjani akan bermakna ketika Anda pernah belajar tentang letusannya Tahun 1919 Letusan 1944 Letusan 1966 1964 Sehingga mungkin pernah diantara Anda ada yang memprediksi Bahwa tahun 2020 Rinjani akan meledak lagi gitu Seperti Karena nilai rata-ratanya Tentu saja Tentu saja ternyata Rinjani tidak meledak seperti tahun 1994 ya Pada tahun 2020 Karena Dari 1919 sampai 2004 Itu kan terjadi retusan-retusan kecil Sehingga tekanan atau kompresi magmanya Menurun Sehingga tidak terjadi Prediksi itu Nah Cara Cara berpikir kita memahami teks dan kekuatan ekstremsik Sangat ditentukan oleh Pemahaman kita sendiri terhadap realitas di luar bahasa Contoh misalnya saya Pernah membaca novel ini Karya Milan Kundera Anda mungkin bisa membelinya juga Itu kan Satu hal yang juga unik Misalnya novel Yang Berjudul Jerk ini Atau dalam bahasa Inggrisnya The Joke Lelucon bahasa Inggrisnya Itu Ketika pertama kali terbit menjadi masalah Karena Sifatnya mengkritik Kekuatan politik superior saat itu Yang beraliran sosialis Namun ternyata Tanpa diduga Justru ia terbit Dengan pengantar dari seorang kritikus Yang justru sangat sosialis Maka dia menyebutnya paradoks Jadi pengarahnya sendiri mengatakan bahwa Ada satu sisi yang sangat paradoksal Ketika Aragorn Aragorn itu adalah seorang kritikus sastra Yang dihormati saat itu Dan dia beradiran sosialis Tapi justru mengatakan bahwa novel saya ini Kata Milan Kundera adalah Sebagai novel yang Novel terbaik sepanjang Di abad ini Di sisi lain ketika ia terbit dalam bahasa Inggris Justru novel ini Dibuang Dibuang Bab demi babnya Kemudian mendapat protes dari kritikus Amerika Sehingga novel ini terbitkan ulang di New York Dengan bahasa Inggris Dan jauh lebih simple Karena banyak yang Babnya lengkap Tapi banyak kata-kata yang dibuang Nah ini juga kenyataan-kenyataan Yang mesti Anda pahami Ketika membaca sebuah novel Misalnya Kenapa Bagaimana cara memahami sebuah novel Tentu tidak cukup dengan pemahaman intrinsik Anda juga harus tahu situasi perang dunia kedua Bagaimana ketegangan antara Antara Rusia Bagaimana ketegangan di Praha Bagaimana ketegangan di Inggris Bagaimana ketegangan di Amerika Saat itu yang harus Harus dipahami terlebih dulu dengan baik Sehingga kamu juga bisa memahami novel ini dengan baik gitu ya Sama seperti tadi saya katakan Kalau saya melukis Gunung Rinjani Tentu Anda harus tahu juga Gunung Rinjani ini Sehingga lukisan saya bermakna Kalau tidak Kamu akan mengatakan lukisan saya abstrak Seperti pertama kali saya melihat lukisan Kawah Karya Apandi Saya tidak melangkap Kawahnya sama sekali Semuanya hitam saja gitu ya Dominan hitam Nah tentu Mungkin karena Lalu orang mengatakan itu adalah lukisan abstrak gitu Abstrak atau tidak Ini ditentukan oleh pengalaman ekstremsik masing-masing Apresiator lukisan tersebut Nah Ini Pertama kali di dalam bahasa ditangkap oleh Saussure Memang bahwa relasi Relasi bahasa Dan maknanya Dia sebut sebagai relasi antara signifian dan signifi Sehingga Bahasa kemudian Menjadi Wilayah Apa namanya Menjadi wilayah yang modernis gitu ya Tidak lagi sifatnya Feeling Tidak lagi sifatnya berdasarkan pengalaman yang Tak bisa dibuktikan gitu ya Nah tapi kita mari kita cek terlebih dahulu ya Contoh misalnya tadi Kebetulan saya sebut Rinjani Secara sederhana Kalau kita melihat polanya Kan Ini karena saya waktu kecil Waktu SMP itu Sering jalan ke sekolah Dan berjalan Tiga kilometer pertama Saya menetap gunung gulis Sehingga saya harus bertanya Seterus dalam hati Kenapa gunung bisa meletus Karena itu Sejak kecil juga saya Banyak membaca Artikel-artikel tentang gunung Sehingga hafal tentang Rinjani Nah tapi secara rata-rata Kemudian Saya bisa Menduga Meskipun Apa Ya karena Karena saya tidak berpikir tahayul ya Saya berpikir bahwa gunung itu kan Gunung itu seperti Seperti Apa namanya Seperti kita lapar gitu Ada periodenya Pagi lapar Siang lapar Malam lapar lagi gitu Nah Seperti mensubasi Ada periodenya Tidak tiap hari Tidak tiap minggu Tapi Tapi berjalan misalnya Pada waktu-waktu yang Sudah periodik Nah demikian juga gunung Maka terhitunglah Kalau melihat pengalaman Ledakannya itu 1915 1914 1964 1966 1994 Maka rata-rata 26 Lebih Sekian 26 Lebih 5 atau Lebih 3 tahun Sekali Ia meledak Maka saya bisa Prediksi tahun 1994 Terakhir tahun 2020 Akan meledak Lagi gitu ya Nah itu kan kenyataan Yang sifatnya Teoretik Seperti kenyataan Yang tadi Signifian dan signifi Tapi kenyataan Tapi kemudian Kalau berpikir dengan realisme Itu lain lagi Ternyata saya membaca Alam Tidak bisa intrinsik Karena ada Ada kenyataan Yang sifatnya Yang sifatnya Extrinsik Tidak bisa diatas Kertas Karena pada tahun 1994 itu Saya baru SMA kelas 1 Itu sudah terjadi Letusan lagi Kecil ya Sampai 2004 Itu ketika saya Keserang Pertama kali Itu masih juga Meletus Masih juga Meletus Jadi Oh berarti Saya berpikir Kemudian Mengubah teorinya Kalau begitu 2020 Yang dibayangkan Tidak akan terjadi Ternyata benar Nah ini ada Pengalaman eksilinsik Yang kemudian Harus mengubah teori Rata-rata 26 tahun lagi Yang akan datang Itu maksud saya Tentu Cara berpikir saya Itu juga dipengaruhi oleh Cara berpikir yang Sifatnya ilmiah Cara berpikir yang Sifatnya Terukur Sedangkan Sedangkan kita juga Harus mendengar pikiran-pikiran Seperti Mbah Marijan Misalnya untuk Gunung Merapi Dan banyak orang Percaya dengan Kuncen Bahasa-bahasa Kuncen Daripada bahasa Seorang ilmuwan Apakah orang Yogyakarta Atau orang Sekitar Gunung Merapi Percaya dengan Dengan Penjelasan-penjelasan Mahasiswa Vulkanologi Atau Atau percaya Bah Marijan Kenyataannya Lebih banyak juga Yang mendengar Bah Marijan Dan juga Menghormati beliau Apakah Bah Marijan Tidak berpikir ilmiah Mungkin pada Kadang tertentu Sebenarnya ilmiah Namun Dia tidak bisa Dikatakan Bentuknya ilmiah Karena tidak Ditulis Dia mengatakannya Mungkin Ya saya akan Bicara dengan Gunung Saya akan memintanya Tidak meledak hari ini Misalnya begitu Itu kekuatan Bahasa Yang bisa mengubah Keadaan Sang Gunung Memang beberapa kali Terbukti Sebenarnya bukan terbukti Secara ilmiah Mungkin karena memang Belum saatnya Dalam pengukuran Pengukuran tertentu Orang-orang akan Melihat bahwa Perkataan Bah Marijan Yang mengatakan Saya akan naik Ke gunung Dan bisa Berusaha Menghentikannya Tiba-tiba Piroklastik Apa? Piroklastik Apa? Ada unsur gas Gitu ya Di dalam gunung Yang beratus keluar Itu tiba-tiba Besoknya tidak ada Unsur gas itu Oh berarti Bah Marijan Dipercaya gitu ya Padahal memang Secara alamiah Itu adalah Bocoran kecil Yang akan memang Terhenti sendirinya Nah kebetulan-kebetulan ini Kemudian bermakna juga Bagi masyarakat Sekitarnya Mengatakan bahwa Marijan benar Tapi kita juga Sebulan kebalik Menguji Apakah Sain juga Selama ini benar Kan kalau Belajar pada Jepang Yang satu gunung Ditanggung jawabnya Oleh Sepuluh dokter Diantaranya ada Dokter dan profesor Pokoknya Sepuluh Sepuluh gunung Ternyata Jepang juga Sering kecolongan Prediksi-prediksi Mereka beberapa kali Gagal juga Ternyata ada Satu dua gunung Yang harus meletus Di luar perkiraan Para ahlinya ini Saya tidak tahu Kalau di Indonesia Apakah satu gunung Diurus oleh Sepuluh dokter Saya kira tidak ya Jangankah sepuluh dokter Mahasiswanya aja Tidak ada Anda mungkin Tidak pernah akrab Adakah diantara Anda Bernipi menjadi Mahasiswa Kulkanologi Jaman SMA Tidak ada kan Se-SMA Anda aja Tidak ada yang Mau kuliah Kulkanologi Mungkin Sebanten saja Tidak ada yang mau kuliah Kulkanologi Tidak pernah mendengar Istilah kulkanologi Maka dokternya juga Pasti sedikit Apalagi profesornya ya Kalau profesor dari Bidang bahasa Bidikan bahasa Banyak Doktor banyak Tapi untuk Bidang kegunungan Kegempaan Ini jarang sekali Karena itu Kenapa Gunung Krakatau Itu seringkali Kelihatannya Mencolong ya Orang Banten Kecolongan Meledak lagi Atau tiba-tiba Ada tsunami Atau tiba-tiba Ada gempa Itu karena Para ahlinya juga Mungkin tidak ada Bukan soal Sain itu salah Siapa sih orang Banten Yang memperhatikan itu Dengan setiap saat Pak Arief Orang filsafat Orang sastra Masa harus juga Ikut terlibat Mengurusi Gunung Krakatau Mahasiswa Bahasa Indonesia Apakah harus bekerja Di atas Gunung Krakatau Nah Ini Ini hanya bukti Bahwa ternyata Pengalaman-pengalaman Intrinsik Itu tidak cukup Dan ternyata Kita membutuhkan Relasi bahasa Dengan pengalaman Eksilensik Sehingga Pada saat tertentu Kunci yang bermakna Dan pada saat tertentu Kunci yang tidak bermakna Pada saat tertentu Bahasa ilmuwan bermakna Pada saat tertentu yang lain Tidak bermakna Apa kelebihan ilmuwan Kelebihan ilmuwan itu Setiap bahasanya Kegagalan-kegagalan bahasanya Itu Bisa Kemudian Ditemukan suatu hari Cara menjawab Cara memberikan jawabannya Sebenarnya Contoh misalnya Ketika zaman Saya masih lugu Saya menganggap bahwa Waktu itu kan Minuman yang saya biasa minum Kan baru spray dan pantai Saya menganggap bahwa Kira-kira magma itu Seperti soda Yang karena katupnya Itu mulai lemah Katup botol misalnya Lemah Maka Saya goncang-goncang Kemudian meledaklah Katup itu Sehingga saya menduga Bahwa gempa itu Akan mendahului Letusan gunung Karena ada gempa Maka gunung terguncang Maka tutupnya Tutup di puncak gunung itu Terbagian batuan di atasnya Itu meledak Seperti hanya Kalau saya Menggoyang-goyangkan Botol bersoda Dengan katup yang Dilemahkan Dan meletuslah Sprite atau pantai Itu keluar Nah Ini kan pada mulanya Teorinya begitu Kalau saya di zaman Saya masih lugu Tidak Belum banyak membaca Artikel-artikel Tentang Kegempaan Tentang Tentang Gunung meledak Meletus Lalu Lalu kemudian Saya harus berubah lagi Teori itu Karena Bayangkanlah Saya ilmuwan Begitu ya Suatu hari Saya berubah Ketika misalnya Melihat Kok ada letusan gunung Yang 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 tidak idahului Oleh gempa Justru gempa Datang kemudian Setelah letusan gunung itu Oh berarti Teori tadi Tentang pantai Dan sprite itu Salah Nah ini Ini kemudian Bedanya ilmuwan Dengan Dengan kuncen Kalau kuncen kan Bicaranya ada Makhluk halus Misalnya kalian mungkin Pernah mendengar ada Ada makhluk halus Atau ada Malaikat Di balik Pohon pisang Ini Lihat bahasa-bahasa Masyarakat Pernah mungkin Mendengar Kisah tentang Delapan orang Yang selamat Di musibah Gunung Pepandayan Pepandayan itu Kan Apa Pernah Meledak di satu Masa Yang sangat Gawat Ledakannya Sehingga Sampai Sampai Menghabiskan Empat puluh Desa Ini kalau dalam Laporan pemerintah kolonial Bukan di masa Kemerintahan Pemerintah kolonial itu Pernah melaporkan Pada abad Ke-18 Setujuh belas Sekian Pepandayan itu Meledak Dan empat puluh Desa Di sekitarnya Habis Dan dalam Data Pemerintah kolonial Ada 1200 Orang yang meninggal Tapi ada Delapan orang Yang selamat Dan delapan orang Ini ditemukan Bersembunyi Di balik Pohon pisang Ini kalimatnya Kan begitu Lalu kemudian Kita melihat Bahwa Pohon pisang Menjadi penyelamat Dari Gumpa Apa kesimpulan Kalian Kalau Memindahkan Pengalaman Eksirinsik ini Oh berarti Pak kita semua Punya Pohon pisang Setiap ada Ledakan Gunung Kemudian Kemudian Ada gempa Kita harus sembunyi Di belakang Pohon pisang Seperti delapan orang Yang selamat Di perisiwa Ledakan Papandayan Abad 18 Berarti Masing-masing rumah Mesti punya Pohon pisang Di perumahan Sekalipun Mesti ada Pohon pisang Apalagi di kampung Ada banyak Pohon pisang Kalau ada gempa Ada ledakan Ada gunung Langsung Sembunyi Di belakang Pohon pisang Ternyata Tidak begitu Itu pengalaman Bahasawi Yang diperoleh Dari Dari data Yang belum Diverifikasi Seharusnya kita akan Melihat lagi Begini Itu delapan orang Selamat Di belakang Pohon pisang Itu ditemukannya Di mana Ini di belakang Pohon pisang Ya tapi Pohon pisangnya Di mana Di puncak bukit Ternyata Ternyata Sibu ratus orang Meninggal ini Meninggal karena Piroklisik Meninggal karena Budus gembel Jadi budus gembelnya Itu tidak Mengenai Bukit tersebut Delapan orang Ini Meninggal Selamat Karena tidak terkena Oleh budus gembel Jadi bukan 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 karena Pohon pisangnya Kalian kan tahu Bahwa Kecepatan budus gembel itu Seperti kereta Apa Tadi Jepang itu Sinkansen ya 200 km per jam Bayangkan Apa Budus gembel Sebesar kasur Kosan kamu itu Cepat Berjalan cepat Sepanjang 200 km per jam Apakah Apakah ada Pohon pisang Yang siap Menahannya Tidak Tidak Ini logika Kemudian bicara Kita perlu Bekerja secara Intrinsik juga Itu hanya Beberapa contoh Yang menunjukkan Bahwa Cara berpikir Intrinsik Tidak cukup Cara berpikir Intrinsik Juga tidak cukup Kita selalu Membutuhkan Cara berpikir Idealis Sekaligus Realis Kita kembangkan Lagi Misalnya Kemudian Suatu hari Saya berpikir Oh kalau begitu Bukan soal Soal guncangan Yang menyebabkan Gempa terjadi Seperti guncangan Saya pada Botol Sprite Dan pantak Atau minuman Bersoda lainnya Seperti apakah Itu terjadi Selalu saya Membayangkan Ada yang sebut Dengan Batuan Di gunung Itu yang Kemudian Mengkristal Dan kristalnya Memberat Titik beratnya Ini Turun ke bawah Kemudian Yang naik Adalah gasnya Ini pengalaman Ini juga Saya dapatkan Dari pengalaman Pengalaman Menyaksikan makanan Saya pernah Beli MPMP Lalu digantung Di sepeda saya Saya lupa Besoknya Saya lihat MPMP nya Sudah di bawah Banget Tapi gasnya Naik ke atas Sehingga plastiknya Mengembung Mungkin ini Mahasiswi-mahasiswi Yang pernah beli basok Menyimpan di bagasi motor Lihat pagi-pagi Aduh Asakbil hal adim Ini lupa banget Gue tadi beli basok Eh kemarin beli basok Tapi basoknya Udah gak bisa dimakan Tapi kok plastiknya Menggembung ya Gasnya kok bertambah Nah ini Pengalaman-pengalaman Sehari-hari menunjukkan Periswa-periswa Macam itu Lalu Saya juga Pernah berpikir Gunung Jangan-jangan meletus Karena ada material Yang mengendap ke bawah Tapi kemudian ada gas Yang bertambah Naik ke atas Nah ini pengalaman Lagi-lagi Pengalaman ekstrinsik Yang kemudian Ditarik ke dalam Pengalaman intrinsik Kedalam logika Lalu saya belajar Teori gravitasi Misalnya waktu SMA Ketika bulan Purnama itu Sering terjadi musibah Di bumi ini Dalam struktur geologi Ada gempa Ada letusan Dan lain-lain Karena dulu Tidak terjelaskan Dalam bahasa-bahasa Mistik Bahasa-bahasa Mitologis Tidak terjelaskan Logikanya Kenapa Maka orang Percaya ketika Purnama itu Kita mesti berhati-hati Apalagi melihat Serigala keluar Atau melihat Ada cerita Misalnya Kalau Purnama Tiba itu Biasanya Kawanan Bangsa kepiting Itu bertelur Wah ini ada Tanda-tanda apa Sebenarnya Kalau dalam gravitasi Kemudian terjawab Ketika Purnama terjadi Berarti jarak Antara bulan Dan bumi Itu begitu Sangat dekat Semakin dekat Maka tarik-menarik Semakin kuat Karena itu Purnama Memungkinkan 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 Terjadinya Ledakannya Apa gunung Yang misalnya Memang punya potensi Untuk meledak Kemudian tiba-tiba Meletus saat Purnama itu Jadi bukan Sihir sama sekali Ini memang Logikanya adalah Tarik-menarik Antar Partikel Di semesta ini Dalam hal ini Bumi dan Bulan adalah Partikelnya Sama hanya Ketika misalnya Kenapa Di musim semi Di sekitar Gunung Fuji Gunung Fuji Di Jepang Itu selalu ada Perayaan Yang sekaligus Doa bersama Untuk orang-orang Beragama Dan meningkatkan Kewaspadaan Untuk orang-orang Yang mengerti Tentang gejala alam Kenapa semi Yang membangkitkan Kembang-kembang Sakura ini Apa namanya Menegangkan Anda bisa baca Kumpulan cerpen Lemon ini Karya Motojiro Kaji Motojiro Kaji Ini adalah Kumpulan cerpen Yang salah satunya Mengisahkan tentang Suasana-suasana Muram Di Jepang Nah memang Sastra atau bahasa Sastra umum Sudah merekam Kenyataan-kenyataan Tersebut Memang fungsi bahasa Kita bisa menyaksikan Kita bisa menyaksikan Cara berpikir Masyarakat dari bahasanya Bahasa apapun Cerita rakyat Cerpen Puisi Berita-berita Artikel juga Juga catatan-catatan Sientifik itu Merupakan rekaman-rekaman Kebahasaan Yang menunjukkan Cara berpikir Manusia Nah Jepang Misalnya Selalu memandang Bahwa Ketika musim semi Itu terjadi Ketika Sakura itu Mekar Sebenarnya Hal yang menegangkan Adalah mencairnya Puncak es Di Gunung Fuji itu Kalau Es itu mencair Itu menandakan Bebannya menurun Kalau bebannya menurun Itu seperti tadi Botol Panta Atau sprite Yang punya daya dorong Kemudian Kartupnya dilemahkan Daya bebannya berkurang Sehingga Kemungkinan akan Ledak Karena Gunung Fuji Termasuk gunung yang aktif Oke Nah itu hanya Beberapa Contoh yang bisa Saya tunjukkan Logika-logika Yang menunjukkan Bahwa Pengalaman Extrinsik Tidak cukup Kita juga menggunakan Pengalaman Intrinsik Contoh mungkin Sedikit lagi Saya pernah Melihat bahwa Bahwa Jumlah gunung Itu diuntukkan Di jumlah manusia Ya Coba kamu berpikir Di Sumatera itu kan Ada 30 gunung Merapi yang aktif Gunung api yang aktif Sedangkan di Jawa itu Ada 35 gunung yang aktif Loh kenapa Sumatera yang tanahnya Lebih besar Gunungnya sedikit Kenapa Jawa yang Pulau yang lebih kecil Gunungnya banyak Lalu saya berpikir Iya karena di Jawa Orangnya banyak Jadi gunung Ditentukan oleh Orangnya Makin padat Orangnya Makin banyaklah Makin banyaklah gunungnya Makin banyak Kemaksiatan Makin banyak dosa Makin banyak orang Makin banyak gunung yang Bisa meluluhlantakan Orang-orang itu Teorisnya begitu Itu terlalu konyol Karena Karena ternyata Kalau belajar pada Pengalaman Jepang Dari Akita ke Tokyo itu Yang penuduknya sedikit Justru banyak Gunungnya Sedangkan dari Osaka Ke Kyoto Yang penuduknya banyak Justru gunungnya sedikit Nah ini jadi Kemudian Oh logika saya Tidak bisa lagi berlaku Nah ini yang ilmiah Yang logis itu Kemudian harus diuji oleh Pengalaman-pengalaman Extrinsic Nah saya kira itu Silahkan kalau ada pertanyaan Tentang yang Intrinsic dan yang Extrinsic Tentang relasi-relasi Keduanya Atau relasi di dalam Masing-masing tadi Ada relasi Intrinsic dan relasi Extrinsic Kalian intanyakan Nah apa namanya Saya pernah mengarang Buku ini Roti semiotika yang memadai Model temuan Argument interrelasional Nah ini yang saya bicarakan Adalah relasi di dalam Sebuah sistem tertutup Relasi yang Interrelasional Jadi ini Saya tidak memakai logika Extrinsic lagi Di dalam buku ini Justru semua bisa dimaknai Dari apa yang ada Di dalam bangun tertutup Kalau Anda mau pesan ini Ada sekitar 10 buku lagi Silahkan ke WA nanti Kalau mau Sebutkan nama dan alamat Nanti dikirim ke Akos Nah buku-buku lain Tadi yang saya bicarakan Silahkan Anda cari sendiri Saya juga membelinya Secara online Ada pertanyaan? Ya silahkan Konstruksi apa? Mental? Konstruksi material Tapi Bapak menyebut Ada konstruksi linguistik juga Ini tidak dijelaskan Apa itu konstruksi linguistik Kalau saya tidak salah ya Pak Jadi saya mau tanya Sebenarnya konstruksi linguistik Apa? Oke baik Jadi itu ada dua istilah Yang dipakai Sebentar ya Baik itu kan Berangkat dari komentar Roman Jakobson Terhadap Saussure Kata Jakobson itu Bahwa Ternyata konstruksi bahasa itu Seperti konstruksi fisika Jadi kita tidak mungkin Memahami makna tertentu Seperti tadi saya memahami kehidupan Tanpa memahami konstruksi gunung Sebagai material Nah konstruksi material itu Muncul di dalam Struktur permukaan bahasa Karena itu Kemudian kita mengenai Istilah konstruksi mental Ya ini makna-makna Di dalam konstruksi bahasa Apa yang disebut dengan konstruksi linguistik Konsepnya lain lagi Konstruksi linguistik Bukan konstruksi struktur Bukan ya Tapi konstruksi yang Yang darinya Kita menganggap bahwa Itu menjadi ada Contoh begini Apakah Tuhan itu ada Kita mengatakan ada Karena kita belajar Ada Iya karena kita belajar Belajar dari apa Dari agama Dari kebudayaan Dari seni Dari ilmu Dari apapun Berarti Tuhan itu Tuhan itu bukan berada Karena dia punya existensi Tapi karena dia dikonstruksi oleh bahasa Ya Baik bahasa agama Bahasa sain Bahasa apapun Yang mengatakan keberadaannya Kalau sejauh ini Kamu belajar tentang Dari orang-orang Dari lembaga-lembaga Dari buku-buku yang ateis Kamu akan dikatakan Bahwa konstruksi-konstruksi Yang demikian itu salah Dan sebenarnya Tuhan tidak pernah ada Dan dibuat ada saja Oleh bahasa Maka kamu akan membangun Ketidakadaan Tuhan Itulah konstruksi linguistik Konstruksi linguistik Contoh yang lain apa Perempuan dan laki-laki Sebagai gender itu Benar-benar produk Dari konstruksi linguistik Menurut orang-orang gender Kajian gender Karena Perempuan itu bukan Karena punya pagina Dan laki-laki bukan Karena punya penis Tetapi perempuan itu Di perempuankan Karena paginanya Laki-laki dilaki-lakikan Oleh Oleh penisnya Nah konstruksi linguistik Datang dari kebudayaan Kamu Nia Tidak boleh main Mobil-mobilan Karena kamu Perempuan Ya Nah Kamu harus bermain Boneka-bonekaan Kamu bermain Masak-masakan Jadi Bahasa yang kamu dengar itu Mengkonstruksi kamu Menjadi perempuan Arief Kamu gak boleh main boneka-bonekaan Gak boleh main Dandan-dandan Gak boleh main Masak-masakan Kamu laki-laki Nih Main mobil-mobilan Nih Main ketapel Nih Main senapan Tembak-tembakan Jadi 17 kelamin Ya Kalau dibuat daftar Dibuat daftar Apa namanya Spektrum Yang paling laki-laki Sampai yang paling perempuan Ternyata ada laki-laki Yang agak perempuan Laki-laki yang Justru lebih perempuan Dan laki-laki yang Lebih lembut lagi dari itu Sebaliknya juga perempuan Ada yang sangat perempuan Tapi ada perempuan yang sangat macho Ya Dan seterusnya Sehingga ada istilah Feminine Maskulin Feminine Maskulin Akhirnya menjadi bebas Dari pengertian kelamin lagi Karena perempuan bisa sangat maskulin Laki-laki juga bisa sangat feminin Ya Nah Tapi Tapi Semua itu dalam teori konstruksi linguisik Merupakan Kinerja bahasa Bukan kinerja Biologi Kan kalau kita Masuk ke dalam Sejarah Biologi dasar Paling tidak Anda pernah belajar Apa namanya Evolusi Ya kita tidak akan mengenal Teori konstruksi bahasa Meskipun evolusi sendiri Merupakan konstruksi Maksud saya Kita abaikan dulu Teori tadi Soal konstruksi gender Misalnya Kita ingat lagi Dalam teori evolusi Paling tidak Anda pernah mengenal Bumi ini Bersifat awalnya Dataran yang keras Dataran yang keras Kemudian Itu adalah sebuah Masa prokaryot Kemudian Kemudian masuk nanti Pada fase Kehidupan yang bersel banyak Kehidupan di darat Kemudian Kemudian lahirlah Masa Pembentukan lapisan-lapisan fosil Itu jauh Peradaban itu Sebelum manusia ada Jadi kalau saya memakai teori evolusi Saya tidak bisa terima bahwa Adam itu manusia yang Tiba-tiba dikirim dari surga Mesti ia ada dalam Struktur evolusi Kan bumi ini Kurang lebih 4, miliar tahun Umurnya Jadi ini adalah Sebuah proses yang sangat panjang Dalam teori evolusi Kok Pak tahu Umurnya segitu Para ilmuwan Yang kan bisa mengukur radioaktifnya Radioaktif material-material Di bumi ini Contoh sederhana begini Kan ada Kembali ke teori gunung Kan ada Ada para peneliti Yang menemukan Ada pasir Ada batuan pasir Di Australia Jauh sekali Yang Di benua Australia Tidak pernah ada Batuan pasir ini Ini pasir apa? Tidak ada di daerah kita Berdasarkan data yang mereka temukan Ternyata ini dari Indonesia Oh ternyata ini adalah Sebuah ledakan Di abad ke-13 Jadi pada tahun 1200 sekian Pernah ada ledakan Letusan Apa gunung Yang sangat keras Dan lebih keras dari Dari gunung-gunung Setelahnya Yang biasa kita Yang populer Misalnya Krakato Pernah meledak 1883 Dan sangat kerasnya Sampai ke Batavia Ternyata ada yang Lebih keras lagi Ya ini gunung Saya lupa namanya Tiba-tiba lupa Itu ada di NTT NTT atau NTB Silahkan Anda cek nanti Tapi ini menunjukkan bahwa Kemudian orang bisa mengukur Umur letusan Mengukur usia bumi Itu dari pasir-pasir itu Bisa diukur Ya Karena ini Ini jelas Dikembangkan dari Teori-teori Pengujian-pengujian Radioaktif Dari Demikian banyak sel Ya Saya Misalnya pernah bertanya Kepada Seorang ustad Apakah di surga Nanti saya bernapas Dengan oksigen Atau bukan oksigen Ya Terus Jawabannya tidak ada di Quran Jawaban tidak ada di hadis Oh bagaimana logika Bekerja Agama tidak Tidak bisa melayani saya Sebagai seorang ilmuwan Yang suka dengan Penjelasan ilmiah Lalu Jawabannya Ya tidak ada Itu hanya Allah yang tahu Lah gimana Kalau agama Tidak saya menjawab itu Lalu saya menjawab Bukankah Adam diturunkan ke bumi Dan bisa bernafas di bumi Berarti di surga Juga bernafas Dengan Dengan oksigen yang sama Kira-kira gitu ya Saya bersandai Tapi Tapi apakah oksigen itu Oksigen itu Kenyataan alami Atau kenyataan Konstruksi linguistik Kalau kamu mendengar Kata oksigen itu Linguistik Atau dia Dia benar adanya Benar adanya pak Walaupun tidak terlihat Bukan maksudnya Contoh begini Kamu bayangkan Apakah ketika bumi Ciptakan ini Langsung ada oksigen Gak mungkin Kan Makhluk-makhluk Yang hidup di bumi ini Kan bukan manusia Pertama kali Tapi makhluk-makhluk Yang anaerob Yang tidak membutuhkan Oksigen kan Iya Iya Berarti awam mulai Berarti oksigen Tidak langsung hadir Kapan oksigen itu hadir Pada pasu yang mana Oksigen itu mulai hadir Ya ini Pada pasu ketika Ganggang-ganggang biru Mengoksidasi batuan Yang mengandung unsur Verum Mengandung unsur besi Nah oksidasi inilah Yang kemudian Menghasilkan oksigen Karena ditemukan Sampai sekarang Oksigen keluar dari Lautan Dari danau-danau Yang mengandung Ganggang biru Yang mengoksidasi Mengoksidasi Unsur besi Nah kapan Ganggang biru ini ada Apakah sejak bumi Diciptakan Tidak Karena dalam ayat Quran Diterangkan oleh Allah sendiri Bahwa pada mulanya Semesta ini adalah Benda padat Yang dibagi dua Itu ada dalam Surat Azumar Jadi benda padat Berarti keras kan Berarti seperti besi Seperti batuan Yang keras sekali Kapan cairan itu datang Itu penuh tahunan Yang sangat gila ya Ribuan tahun kemudian Nah manusia dari mana sih Lahirnya Gunankah dari sorga Atau Ia merupakan bagian Dari unsur evolusi Dari prokaryot Kemudian jadi okaryot Menjadi sel Yang lapis Banyak Apakah kita pada mulanya Arief ini Siapa Rohmah Lulu Apakah sebangsa Dengan jamur-jamuran Sebangsa dengan Lumut-lumutan Sebangsa dengan Ganggang Yang kemudian Berevolusi Menjadi kodok Kodok berevolusi Menjadi tikus Tikus Menjadi dan seterusnya Ya saya Secara ilmiah Menganggap bahwa Konstruksi yang benar Adalah konstruksi Konstruksi Apa namanya Konstruksi evolusi Ini Ini konstruksi linguistik Jangan salah ya Evolusi itu linguistik banget Dalam arti Bahwa kita mengenai dunia Karena bahasa-bahasa ilmiah Yang menerangkan hal itu Bukankah Quran itu adalah bahasa Bukankah Injil itu bahasa Bukankah Kitab itu bahasa Dan kita mengenai hidup ABCD ini Hidup atau mati Hidup Roh-roh Dan kematian bahkan Surga dan neraka Itu dari bahasa semata Gitu Ya Kita Tadi ada mengatakan Pak kita tidak bisa melihat oksigen Berarti oksigen itu Kita adakan Di atas Kata oksigen itu sendiri Jadi saya Menduga begini Ketika Di dalam perjanjian lama itu Allah pergi ke Ke Eden Ke Eden Timur Timur Eden Bukan Eden Timur Eden Jadi timur Timur taman surga Gitu ya Lalu sadar bahwa Tuhan sadar Sadar bahwa Adam itu kesepian Berbeda dari Makhluk-makhluk yang Beri pasangan Maka Tuhan pun berpikir Adam tidak bisa dibahagiakan Oleh makhluk lain Dia mesti diberi pasangan Kan sudah diberi burung-burung Burung-burung Cipatkan lebih dulu Daripada Manusia Oh Adam harus Dibuat Diberi makhluk yang Sepadan dengannya Lalu ditidurkanlah Adam itu Dan diambillah Tuhan rusuknya Dengan kalimat Kun Fayakun Dalam kalimat Islam Lalu jadilah Rusuk itu Menjadi perempuan Saya menduga bahwa Proses ini panjang Sekarang ribuan tahun Dari rusuk menjadi Jadi Jadi perempuan ini Tidak ting langsung ada Gitu Ya Kun Fayakun itu Sebuah proses yang panjang Bukan Bukan ting Dari kekosongan Menjadi 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 ada Saya Saya berpikir Tidak adil ya Keditlua Kalau Tuhan memberikan Penciptaan tanpa logika Tuhan tidak adil Karena manusia Diberi logika Ya enggak Kan tidak logis Saya Saya enggak mau Beriman dengan Tanpa logika Mesti ada logikanya Apa Bagaimana rusuk Menjadi Jadi makhluk Seperti Nia Seperti Hoerun Seperti Rohmah Bagaimana bisa Ya Pasti prosesnya panjang Jadi tidurnya Adam Ketika dicabut Hawa Itu Ribuan tahun kemudian Menjadi perempuan Untuk melalui Tahapan-tahapan demikian Yang panjang Lalu kita mengatakan Tidak ada yang tidak mungkin Di tangan Tuhan Betul Tapi Tuhan Menciptakan kita Dengan cara berpikir Dan kalau memutuskan Tari pikiran itu Tuhan tidak adil Buat kita Nah itu Cara saya berpikir Kan juga Di atas Di atas bangunan bahasa Dan bahasa Tuhan Macam itu Bahasa kita Maksud saya Kita juga berpikir Dengan bahasa-bahasa itu Kan kita juga pernah Belajar waktu SMA Misalnya melalui Evolusi tengkorak Waktu SMA kan pernah Melihat tuh Tengkorak-tengkorak Dari bentuk yang Seperti kacang polong Tengkorak kan Ada perubahannya tuh Berarti Berarti ada fase Tengkorak Pak Arief itu bukan begini Jaman dulunya Bayangkan mundur Ke belakang Seribu tahun yang lalu Tengkorak manusia Terus mundur lagi ke belakang Sampai memang ditemukan Bukti-bukti sejarah Empiriknya Bahwa ada tengkorak Yang sangat kecil sekali Dan itu Seperti tengkorak manusia Jadi jangan membayangkan Evolusi itu Menyet dari manusia Itu salah satu bagian kecil Dari teori evolusi Darwin Karena evolusi tidak Yang ngomong evolusi Tidak hanya Darwin Banyak sekali Oke Ini masalah konstruksi lingusik Menjadi panjang ya Jawabannya Apalagi kita masuk ke sastra Itu konstruksi Konstruksi banget Kalau sastra Banyak orang Masih mengatakan Sastra itu benar Bagaimana itu sastra benar Dimana ya Sastra bisa dikatakan benar Sain aja Konstruksi lingusik Kita saja konstruksi lingusik Kenapa sastra dikatakan benar Masih ada loh Mahasiswa mengatakan Ini adalah pengalaman Pengarangnya yang otentik Goblok apa Pengalaman otentik yang mana Tidak ada pengalaman otentik Semua adalah konstruksi bahasa Itu dalam teori Konstruksi lingusik Makin berkembang kita Dalam bahasa Misalnya gini Saya SMP Atau SMP Mulai belajar virus itu Virus itu apa Apa namanya Apa sih yang sebut dengan Ekskresi Itu saya baca waktu SMP Karena senang sain Jadi Tiba-tiba karena saya punya Pengertian tentang Tentang Oksidasi Misalnya Oksidasi logam Lalu saya membaca dunia Dengan konstruksi linguistik itu Ngerti ya Tadi siapa yang bertanya Tentang konstruksi linguistik Iya pak Iya Siapa Anissa Anissa Iya pak Iya Kalau kamu pernah belajar Tentang nilai ekonomis Jualan jilbab Secara online Maka kamu akan Memandang jilbab Siapapun yang dipakai Dengan konstruksi Konstruksi pengetahuan Tentang nilai bisnis Nilai ekonomis Jualan jilbab tersebut Gitu Kira-kira juga sama Gitu Pengetahuan pak Ya pengetahuan Tapi kemudian kita mengatakan Bahwa pengetahuan itu Berdiri di atas Bangunan linguistik Berdiri di atas Bangunan bahasa Jadi makin banyak yang kita tahu Sebenarnya makin banyak Kenyataannya Makin banyak bahasa kita saja Bukan makin banyaknya Kebenaran Iya gak Bukan makin benarnya kita Yang ada makin bertambahnya Kebenaran Dan ada bermacam-macam Kebenaran Kebenaran agama Kebenaran biologi Kebenaran fisika Kebenaran matematik Kebenaran filsafat Kebenaran sasara Kebenaran linguistik Yang mana yang benar? Kalau semuanya benar Kamu sudah ateis loh Ateis itu berarti Menolak monoteisme Kalau monoteisme tidak Yang benar cuma satu Tidak ada kebenaran lain Makanya kalimatnya La ilah Tidak ada ilah lain Berarti tidak ada kebenaran lain Kalau kamu menganggap Penjelasan Pak Arief Penjelasan vulkanologi Tentang gunung benar Penjelasan fisika Penjelasan Einstein Tentang ruang waktu benar Penjelasan Benda jatuh dari Newton Itu benar Kamu sudah ateis Paling tidak Politeis Yang menganggap semua benar Tidak Monoteisi Yang mengatakan Tidak ada yang benar Kecuali Allah Lalu kamu lari Kalau tidak ada yang benar Kecuali Allah Berarti cuma kitab Yang benar Persoalannya kitab itu Bahasa juga loh Paradoksnya Tidak 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 Salma Tidak Kalau Quran itu bahasa Sama dengan fisika Sama-sama bahasa Tidak Tidak Kecuali bahasa Kur'an Tidak Tapi bagaimana Kamu bisa mengatakan Bahasa Kur'an Paling benar Kamu saja Tidak Gerti Kur'an Selama itu Mengerti Kur'an Dari Dari Ustaz Abdul Soman Jadi bukan dari saya Dan Adih Dari Abdul Soman Juga membaca Kur'an Baca hadis Sebagai Kenyataan Bahasawi Memakai perangkat-perangkat Bahasa Apa jaminan Bahwa mereka Benar Tidak bisa kan Kalau saya sebagai ahli pulkanologi Membaca Quran lalu saya bilang bahwa Saya punya pengetahuan tentang Kapan retusan gunung Rakato berdasarkan ayat Quran Dan kenertan saya sebagai orang pulkanologi Apakah Anda percaya saya juga? Enggak, itu konsumsi linguistik loh Kenyataannya beberapa predisi Bah Marijan tentang gunung berapi Juga dulu benar Ini pusing gitu Ada pertanyaan lain? Ini fungsi belajar bisapad Kenapa bisapad? Katanya belajar menjadi arif Itu maksudnya Kita sadar, bisa tersenyum, bisa tertawa Bisa begini Selama ini kita ngapain hidupnya Itu membuat senang, membuat bahagia Artinya Tegang, susah, sedih Semuanya bisa dipertanyakan ulang Ya sama begini Apakah letusan Kembali ke letusan gunung ya Ini aneh-aneh Apakah letusan gunung itu berbahaya atau tidak? Berbahaya pak Karena? Karena Abunya Rambanya Semuanya Bisa melupai manusia Malu hidup Berusak juga Ya itu lihat ya Konstruksi linguistik Anissa Semacam itu Dari pengetahuan yang Tanpa pengetahuan tentang Tentang letusan gunung ya Sekarang saya ubah Lihat Dia akan mengubah maknanya Kalau gunung tidak meletus Kita tidak punya unsur hara Tidak ada perkebunan yang subur Kita tidak punya batuan-batuan Yang terbagi rata di bumi ini Dari manakah batu-batu fondasi Bisa diambil? Kita tidak punya ceruk-ceruk Alam yang betapa dasarnya Selalu bisa diubah oleh ledakan Dengan ledakan Kita tidak punya Geowisata Kita tidak punya Perubahan iklim Kita tidak punya perubahan Perubahan apa Kita sudah amrup dari dulu Kotaan padat Kalau kita tidak punya gempa Dan letusan gunung Kita sudah amrup dari dulu Ya Kalau gini Kalau kulit Anissa itu Tidak melakukan Letusan setiap hari gitu Kan di kulit itu Letusan-letusan Letusan sel Letusan apa Jaringan kulit Dan lain-lain Maka sudah mati dari dulu Buktinya apa? Orang mati tidak lagi Melakukan letusan-letusan Ada tidak orang mati berjerawat? Tidak Yang berjerawat itu Berarti orang yang masih hidup Dan jerawatnya dibuang gitu Ya gunung Bumi ini juga sama gitu ya Berjerawat Kemudian jerawatnya harus keluar Kalau tidak keluar Dan jerawatnya meledak di dalam Jantung gimana? Ya Kalau gunung itu meledak di dalam Perut bumi sendiri Ya bumi sudah berantakan dari dulu Rahmat Allah mengatakan Mengatakan lain gitu Ini ada gas berbahaya Di dalam bumi yang kamu pijak Maka aku keluarkan Kata Allah Kalau tidak dikeluarkan Dan dia meledak di dalam Bumi sudah Seperti rengginang gitu Yang berantakan gitu Pecah di dalam gitu Untungnya dikeluarkan Seperti bisul ya Seperti jerawat Jadi Jadi Tidak ada lagi yang menakutkan Jangan jauh-jauh ya Anissa kamu Saya tanya misalnya Apakah kereta berbahaya? Berbahaya pak Kalau kamu berjalan Di terkeliling kereta Ketika kita berjalan Tapi gini Apakah Bagi Abdul itu Honda Beat itu berbahaya? Ya tidak pak Padahal itu bahayanya banyak loh Jadi ternyata bahaya Dan tidak diuntukkan oleh Konstruksi linguistik Kalau orang mengatakan Kalau kamu pembalap Kalau Abdul pembalap Atau Pembalap motor ya Tidak ada bahayanya Sama sekali Honda Beat Itu motor yang cetekan saja Tapi kalau kamu Tidak pernah memakai motor Sama sekali Seperti Pak Herwan FR Yang tidak pernah Bisa naik motor Sampai sekarang Jadi dosen kalian itu Pak Herwan itu Tidak pernah bisa Mengendarai motor Apalagi mobil Dia akan menganggap Bahwa dua benda ini berbahaya Berapa banyak orang tua kita Di kampung yang Eh Anissa Eh sama Kamu jangan naik motor Bahaya Ya karena dia tidak tahu Tidak punya pengetahuan Tentang motor Kalau Anissa adalah Doktor vulkanologi Maka Dengan senang hati Tiap hari berkunjung ke Kaldera Kalderanya itu Apa namanya Krakatau Bulat balik ke Krakatau Panas-panasan Kata orang tuanya Nanti meledak loh gunungnya Nah kata Anissa Ya saya tahu Kapan akan meledak Kapan tidak Semua ada pengukurannya Gila kan Para peneliti gunung berapi Itu bisa bulat balik Ke gunung berapi Dengan perangkat-perangkat Tertentu Mereka bisa mengukur PH air Bisa mengukur Benjolan yang berubah Bisa mengukur apa saja Dan bisa merediksi Kapan akan meledak Jadi tidak bahaya Sama sekali Ledakan itu Bahkan ada fungsinya Bahkan ada kasih sayang Tuhan Terhadap semestanya Nah kemudian sekarang Anissa berubah Oh iya juga ya Iya Bahaya itu kalau tidak tahu Kamu tinggal di gunung Tidak pernah tahu Ada berita peringatan Dari para dokternya Para ahli gunung itu Akan meledak besok loh Nissa diam aja Tidak tahu Tiba-tiba meletuslah Ketika kamu tidur Yalah kamu terkurung batuan Dan meletus gembelnya Jadi kamu katakan bahwa Gunung berbahaya Tidaklah tidak berbahaya Semua ada fungsinya Tanpa gempa Kulit bumi tidak akan Melakukan evolusi Tidak akan melakukan Peremajaan ulang Ya jadi Kalau tidak ada tulisan gunung Maka bumi tidak Harus hancur Dari sejak zaman Dahulu kala Di Indonesia saja Ada 129 gunung Berapi aktif loh Gila gak Kalau Masing-masing Tidak meledak Indonesia Sudah hancur Bahkan di pulau terluar Indonesia Apa yang paling jauh Yang sekarang jadi milik Australia Nia Ada pulau Indonesia Yang sekarang jadi milik Australia Siapa yang tahu Kan itu Percis di selatannya Jawa Barat Pulaunya Tapi kok punya Australia Christmas Island Pulau Natal Christmas Island Nama Inggrisnya Nama Australia Kita menyebutnya Pulau Natal Itu kan punya Australia Di pulau kecil itu saja Ada gunung loh Di Christmas Island Ada gunung Betapa banyaknya gunung Di Indonesia Apalagi kalau kita Menghitung jumlah gunung Di dunia ini Ternyata semua Punya fungsi Untuk Untuk Menunda kiamat Sebenarnya Kalau gunung Tidak meledak Kiamat lah semuanya Karena gunung Meledak bersamaan Gila Apa kiamat Konstruksi linguistik Ya betul Kiamat konstruksi linguistik Misalnya Yang barusan Anda dengar Kiamat terjadi Gunung-gunung Berterbangan Menghembus Meledak bersamaan Ya Itu pertama-tama Konstruksi linguistik Bahwa kemudian kita Membenarkannya Sebenarnya karena kita Meyakini hal itu Disebutnya iman Iman itu adalah Keyakinan Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak Sudah 9.30 Mungkin Anda Semua mau Bergerak Seperti Lapa Seperti Lahar Kalau lahar itu Dari Sindang Sari Ke Ciwaru Harusnya Karena Sindang Sari Lebih tinggi Kalau Anda Bergerak dari bawah Ke atas Anda seperti CO2 Yang meracuni Gunung itu Kalau kamu datang Dengan motor Berlindungi Kesana Kalian membuat CO2 Meracuni gunung Apakah Apakah CO2 Beracun Ya Beracun Kalau melebihi 4% Kandungan Sejauh ini Kenapa Kita tidak Tidak sampai Kesitu Kelebihan lagi CO2 Apa? Dia gas yang Berat Dia tidak pernah Mengapung Lebih tinggi Dari tubuh Anda Kalau kamu Diciptakan Merayap Seperti kadal Banyak yang mati Dengan cepat Karena CO2 Itu ada di bawah Kamu punya Bebek Punya ayam Punya apa Mati mendadak Pak Banyak yang mati Terus itu kata Orang kampung Karena tetelo Pak Nah tetelo Itu bahasa Konsumsi bahasa Ketika orang-orang kampung Tidak tahu Itu apa Sebabnya Mengatakan Ada roh yang lewat Disebutlah tetelo Ya Yang meracuni Kawasan ternak itu Lalu orang-orang bilang Itu virus Nanti Kalau penjelasan Polkanologi Bukan itu Karena CO2 Yang keluar dari Bumi Kan Hewan-hewan Rendah lah Yang akan kena pertama kali Manusia kenapa Kenapa lebih aman Tubuhnya lebih tinggi Disitu juga ada Rahmat Tuhan Terhadap kita semua Baik Sekian dulu Yang saya sampaikan Mudah-mudahan bermakna Kuliah filsafat Apapun Termasuk filsafat linguistik Tentu Berbeda dari Kuliah ilmu Secara umum Yang membawa kita Pada suatu Kebebasan berpikir Pada kebebasan Mencari Makna ulang Dan semua itu Tentu untuk Meningkatkan Derajat hidup kita Selaku manusia Yang membedakan kita Dengan batuan Membedakan kita Dengan kosir Dan lumut-lumutan Demikian yang saya sampaikan Semoga semuanya sehat Dan sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kawala